Selain yang kami cermati adalah soal runutan agenda sidang, kemudian tanggapan-tanggapan dari kedua belah pihak, dalam hal ini dari kedua terdakwa terutama yang akan menghadapi sidang perdanaannya pada hari ini, yang juga kami cermati di sini adalah hal yang menarik dari pagi tadi, bahkan saya tiba di sini, jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dukungan itu sudah datang untuk salah satu terdakwa. Saya melihat di depan area pengadilan negeri Jakarta Selatan sudah ada beberapa karangan bunga yang disampaikan oleh banyak pihak mendukung Shane Lucas bisa menghadapi proses hukum ini dan ada dukungan moral juga di situ yang dituangkan dalam papan karangan bunga itu. Itu baru satu hal, sementara hal lain yang juga terlihat di pengadilan ini yang saya amati sampai dengan jelang siang hari ini, dukungan terhadap Shane Lucas terdakwa dalam kasus penganian yang terencana terhadap David Osora ini juga datang dari sejumlah pendukung. Tampak di belakang saya kondisinya sekarang, ada beberapa pihak keluarga yang hadir di sini mengenakan kaos di sini, stay strong, hashtagnya pray for Shane. Saya mau coba tanya-tanya lebih lanjut dengan Kak Resla, dengan Mbak Ratna juga di sini. Kak Resla, ini memang dari pihak keluarganya Shane ya? Betul, dari pihak keluarganya Shane, dari marga si Hombing, jadi kami pihak dari papanya Shane. Mbak Resla Regina, Mbak Ratna Manik begitu ya, apa yang mungkin, mungkin bisa agak bagi saya sedikit ya Mbak ya, yang dicermati nih saat datang ke sini, melihat ternyata sebegitu banyak atensi, banyak mata tertuju untuk sidang kali ini, ada komentar Mbak? Ya, jadi kami sih sangat, apa ya, kami berterima kasih untuk para pendukungnya, terutama baik pihak keluarga maupun di luar keluarga, dan kami juga hadir juga bagian dari mereka yang pada hadir di sini untuk mengawal kasus Shane, terutama apalagi anak kami itu masih remaja, sehingga moralnya pasti membutuhkan dukungan yang kuat, supaya keadilan bisa ditegakkan oleh anak kami, dan semuanya berjalan sesuai dengan hukum yang baik. Kalau Mbak Ratna, secara pribadi pasti mengikuti yang Mbak Ratna, tahap demi tahap proses hukum dari saat di Wapolda Metro Jaya, kemudian sampai sekarang di pengadilan, ada komentar sendiri Mbak soal kasus ini dan kaitannya dengan anggota keluarga Anna di Shane Lucas yang sekarang menghadapi sidang perdan? Kalau saya lihat, ya mungkin mereka, anak kami Shane itu masih muda ya, jadi dia dengan jujur, dengan polosnya, mengutarakan apa yang terjadi, ya terjadi. Walaupun dia tidak secara terlibat, maksudnya dia hanya perintah, dan hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Mario. Kami hanya menyayangkan saja, dia tidak berpikir panjang untuk ke depannya, itu saja. Tapi melihat dengan jerat pidananya sendiri, dialamatkan ke Shane itu ikut menjadi pembantu kejahatan, setuju atau enggak? Saya enggak setuju, karena dia memang mengikuti perintah. Kalau dilihat dari keluarganya, ya kami tidak setuju, itu saja. Sambil juga kami tunjukkan ke layar kaca Anda, sodara, tampak ini terdakwa sudah masuk ke dalam ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta, Selatan, tinggal kita lihat, nanti kita cermati siapa yang akan bersidang lebih dulu, karena yang dipastikan dari pihak pengadilan adalah nanti sistem akan bergantian, tidak akan kedua-duanya bersamaan mendengar pembacaan surat dakwaan yang akan disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Saya kembali lagi ke Kak Resla begitu. Kak Resla yang datang hari ini saya melihat kan cukup banyak juga, ada berapa orang yang datang mengenakan kaos ini, stay strong ini, hashtag pray for Shane, apakah semuanya anggota keluarga atau ada dari pihak-pihak lain juga? Iya, semuanya anggota keluarga dan sekitar 27 orang, iya kayak gitu. Tapi nanti juga masih ada yang masih menyusul, masih di jalan. Bentuk dukungan moral seperti apa yang diberikan dari pihak keluarga untuk sidang mulai hari ini kepada Shane Lukas, terutama? Kalau bentuk amoril yang pasti kami beberapa kali mengunjungi Shane di dalam penjara juga. Kemudian kami juga saling bahu-membahu, jika ada kebutuhan imaterial dan juga imaterial, seperti itu sih kurang lebih. Jadi apa yang papahnya sampaikan pasti kami hadir di mereka. Mungkin kalaupun bisa menyampaikan sesuatu untuk Shane saat ini nih Mbak Ratna, mungkin Anda mau disampaikan karena ini kan proses baru awal ya, masih akan panjang sampai nanti keputusan itu masih akan beberapa pekan ke depan lah. Apa yang mungkin hendak disampaikan untuk Shane mengingat proses hukum yang sedang berjalan saat ini? Tetap be strong, tetap kuat, andalkan Tuhan, itu aja. Kalau karya selanjutnya? Sama, strong, strong, and strong. Kak Resla, terima kasih. Mbak Ratna juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dukungannya juga bukan dari keluarga aja ya, dari kita, Siombing juga sejabotabek juga mendukung. Shane Lukas tetap pada hukum, tetap jalur hukum, jangan tumpul ke bawah. Tetap tajam ke bawah juga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya sudah mau bergabung bersama kami dalam Rekik Dius.